Untuk mengatasi peningkatan kasus khususnya di DKI dan daerah penyangga, pemerintah akan membuka Tower 8 di Pademangan untuk perawatan pasien OTG. Tower tersebut saat ini ditempati tenaga kesehatan dan sesuai kebutuhan untuk kita pindahkan nages tersebut nanti ke hotel terdekat. Apabila langkah ini berhasil, kita akan menambah 1.572 tempat tidur. Lalu yang kedua, pada saat yang sama akan ditambah kapasitas perkamar di Rumah Sakit Darurat Kemayoran menjadi tiga tempat tidur dari sebelumnya dua tempat tidur. Sehingga penambahan kapasitas ini bisa menambah 2.000 tempat tidur di RSDC. Dengan demikian kapasitas RSDC Kemayoran dapat meningkat dari kondisi sekarang 5.994 tempat tidur menjadi 9.566 tempat tidur. Satgas bersama dengan Pemprov DKI, Tadi pagi saya sudah berkoordinasi langsung dengan Gubernur DKI, mulai mengoperasikan fasilitas isolasi terkendali bagi pasien tanpa gejala di Rusun Nagrak, Cilincing. Terdiri dari lima tower, masing-masing 16 lantai, sehingga menambah 2.550 tempat tidur. Satgas melalui BNPB akan membantu mengisi kebutuhan felbet di Rusun Nagrak secara bertahap. Saat ini sudah kita kirimkan 900 felbet dan nanti akan kita lengkapi sesuai dengan kapasitas tempat tidur yang ada di sana. Dengan demikian, RSDC akan memiliki kapasitas 12.116 tempat tidur. Penambahan ini realnya menjadi 6.122 tempat tidur atau sebesar 102 persen. Pemerintah DKI juga telah menyiapkan tempat-tempat isolasi OTG lainnya pada wisma-wisma milik Pemenda DKI pada 31 lokasi terpencar dengan kapasitas maksimal 8.000 orang OTG termasuk Rusun Nagrak. Daerah Penyangga Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangsel akan diaktifkan lagi tempat fasilitas isolasi OTG bila diputuhkan. Rencana ini sebelumnya telah disiapkan Satgas COVID-19 dengan berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Para teman-teman wartawan sekalian, selanjutnya saya akan informasikan bahwa para Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan kasus dengan menambah fasilitas kesehatan. Seperti tadi sudah sampaikan, sedang berproses penambahan kapasitas tempat tidur, rumah sakit antara 30 sampai dengan 40 persen dibarengi dengan mobilisasi tenaga kesehatan maupun relaan medis. Terima kasih telah menonton!